Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Vision AppX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Vision AppX. Kemudian seperti biasa teman-teman, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan mari kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter ini ada sebuah informasi menarik dari Vietnam jadi pada tanggal 22 November 2023 di Vietnam telah terjadi kesepakatan pertukaran P dengan mobil krus keluaran tahun 2017 kesepakatan ini merupakan salah satu pencapaian penting bagi komunitas P network di Vietnam teman-teman kesepakatan ini terjadi antara dua orang pionir asal Vietnam jadi mereka sepakat dengan memberi harga satu koin P ini seharga 314 dolar teman-teman kemudian total P yang harus dibayar adalah 51,9 P berarti kalau misalkan 51,9 P dikali 314 ribu ini hasilnya adalah 16.299 dolar berarti mobil ini ini harga mobil ini adalah 16.299 dolar kalau kita rupiahkan di kisaran angka sekitar 253 juta atau 250 jutaan teman-teman jadi ini adalah sebuah prestasi luar biasa membeli mobil seharga 250 juta rupiah atau 16.000 dolar dengan menggunakan koin P kemudian kita lihat di sini harga satu P ini dihargai sekitar 314 dolar jadi kesepakatan ini merupakan kesepakatan pertama yang terjadi di Vietnam dalam persoalan mobil dan kesepakatan ini menunjukkan bahwa P network mulai diterima sebagai alat pembayaran yang sah teman-teman dengan adanya hal ini maka ini menunjukkan P network memiliki potensi untuk menjadi mata uang digital yang berharga di masa depan kesepakatan pertukaran P dengan mobil krus tahun 2017 di Vietnam merupakan salah satu pencapaian penting bagi komunitas P network kesepakatan ini menunjukkan bahwa P network mulai diterima sebagai alat pembayaran dalam kehidupan masyarakat Vietnam kita berharap juga semoga kesepakatan ini juga menular ke bumi nusantara dan ini secara global merupakan kabar baik yang luar biasa jadi kesepakatan pertukaran P dengan mobil krus tahun 2017 di Vietnam ini memiliki beberapa implikasi penting pertama bahwa kesepakatan ini menunjukkan bahwa P network mulai diterima sebagai alat pembayaran yang sah hal ini menjadi penting karena merupakan salah satu syarat agar P network dapat menjadi mata uang digital yang diakui secara luas teman-teman kemudian yang kedua kesepakatan ini juga menunjukkan bahwa P network memiliki potensi untuk menjadi mata uang digital yang berharga jika P network dapat diterima secara luas sebagai alat pembayaran maka nilai P akan semakin meningkat teman-teman dan hal ini akan memberikan keuntungan bagi para pionir yang telah menambang koin P kemudian juga kalau kita berbicara teman-teman bahwa kesepakatan ini ini juga menjadi kabar baik bagi para pionir di Vietnam dan juga bagi para pionir yang ada di dunia secara global teman-teman karena hal ini menunjukkan bahwa P memiliki potensi untuk berkembang di semua negara dengan semakin banyaknya kesepakatan pertukaran P dengan barang dan jasa maka nilai P pada saat open my net ini akan diprediksi akan semakin meningkat teman-teman kesepakatan pertukaran P dengan mobil cruise 2017 dengan harga 314.314 dolar maksud saya 314 dolar per satu koin ini malah diluar prediksi teman-teman karena ini jauh melampaui harga yang kita lihat ada di coin market cap jadi untuk P network IOU saja ini harga masih 34 dolar namun yang kita lihat untuk pionir di Vietnam ini luar biasa karena mereka memberi harga satu koin P dua kali lipat dari harga P network IOU teman-teman jika P network berhasil menjadi mata uang digital yang berharga maka para pionir akan mendapatkan keuntungan yang besar tentu saja masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh P network untuk menjadi salah satu mata uang digital yang diakui secara luas salah satu tantangan tersebut adalah karena kita tahu bahwa P network masih dalam tahap mainnet tertutup dan belum dirilis secara open atau terbuka teman-teman tantangan lain yang harus dihadapi oleh P network adalah persaingan dari mata uang digital lainnya saat ini terdapat banyak ada ribuan mata uang digital yang telah beredar di pasaran seperti bitcoin, ethereum, dogecoin, dan lain-lain meskipun demikian P network memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan mata uang digital lainnya jadi salah satu keunggulan tersebut adalah P network menggunakan algoritma consensus proof of stake yang lebih hemat energi daripada proof of work yang digunakan oleh bitcoin dan ethereum kemudian keunggulan lain dari P network ini adalah bahwa P network memiliki komunitas yang besar dan aktif bahkan kalau kita mencatat teman-teman ini sebenarnya P network ini memecahkan rekor sejumlah 50 juta proyek blockchain ini rata-rata di dunia belum ada yang mampu mengalahkan jumlah P network teman-teman kita tahu bahwa P network ini belum di launching di market manapun tetapi jumlah pionirnya ini telah menembus 50 juta pionir aktif dan ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah dunia kripto teman-teman secara keseluruhan bahwa kesepakatan pertukaran P dengan mobil krus 2017 di Vietnam ini merupakan salah satu langkah penting bagi P network untuk menjadi mata uang digital yang diakui secara luas dan kesepakatan ini menunjukkan bahwa P network memiliki potensi luar biasa pada saat open my net ke depan teman-teman jadi demikian update informasi teman-teman semoga ini menjadi motivasi dan menambah semangat bagi kita semua untuk tetap klik petir yang ada di handphone kita masing-masing kemudian bagi yang belum ngopi silakan diseruput kopinya mumpung masih panas demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati